Intro Seputar informasi dan pengetahuan dari Balai Besar Wilayah Sungai Musjis Kampung Kalian tau gak sih apa itu intrusi air asin? Intrusi air asin adalah fenomena air laut yang masuk ke daratan dan mencemari air tanah yang tawar Intrusi air asin dapat terjadi karena beberapa hal seperti Naiknya permukaan air laut di sepanjang pantai Badai atau pasang surut yang melanda daerah rendah Air asin menyusup ke aquifer air tawar Intrusi air asin juga dapat menyebabkan berbagai masalah Di antaranya, air tanah menjadi payau dan tidak bisa dikonsumsi Air asin tidak bisa digunakan untuk mengair tanaman Air asin tidak bisa digunakan untuk mandi dan mencuci Serta, tanah menjadi salin yang dapat menyebabkan degradasi lahan Bapak bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa? Baik Saya perkenalkan diri Bu, nama saya Dadang dari Ketua Gapok Tan Mitra Mandiri Desa Sukapura, Kecamatan Seragi, Lampung Selatan Oke baik ya Pak, terkait bantuan yang sudah diberikan dari pihak Balai Besar Wilayah Sungai Musjis Kampung ya Pak ya Dalam mengatasi intrusi air asin di sini Apa saja sih Pak, manfaat yang sudah dirasakan warga desa Sukapura ini Pak? Ya Alhamdulillah, di tahun kemarin kita memang mendapatkan kendala daripada kekurangan air Dan Alhamdulillah dengan usaha daripada pihak Balai Besar Dengan membuka pintu air mesuji Kita bisa terbantu Bahkan untuk tahun ini pun kita Alhamdulillah dibantu Kemungkinan sampai hari ini sudah sampai ke desa Sukapura Oke baik Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak? Apakah intrusi air asin di sini ini terjadi setiap tahun atau kapan Pak? Ya Jadi Karena seragi ini adalah tada hujan, bukan irigasi Jadi kita di MT1 ataupun Masar Rendeng kita mengandalkan air hujan Tapi di MT2 ini kita tidak ada tada hujan Ataupun tidak ada curah hujan Jadi kita mengharapkan bantuan daripada Balai Besar Untuk bisa menyuplai daripada air tawar sendiri Dari bendungan mesuji ataupun dari bendungan jabung Untuk bisa dikirim ke kecamatan seragi meliputi kecamatan palas Oke baik Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya Ada nggak sih Pak dari Bapak sendiri sebagai masyarakat di desa ini Harapan dan keinginan ke depannya Pak? Harapan saya ya itu tadi kita sudah kita ulas Jadi saya bermohon kepada pihak pemerintah Ataupun pihak Balai Besar Untuk mengutamakan saluran irigasi Ataupun lum yang ada di desa Sukapura ini Untuk bisa berjalan sesuai dengan kita harapkan Karena belum ini meliputi kebutuhan 4 desa Yang pertama Sukapura, Bapirasa, Kedawung dan juga Kualis Kampung Bahkan itu sampai puluhan ribu hektare yang dibutuhkan air Nama saya Wahyudi, Ketua Ketiana Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan Oke baik, Pak terkait bantuan yang sudah diberikan dari pihak Balai Besar ya Pak ya Dalam mengatasi intrusi air asin ini Apa saja sih Pak manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat setempat ini? Banyak sekali manfaatnya Semenjak ada bukaan dari Balai Besar ini Masyarakat Sukapura khususnya kemudian Kualis Kampung, Kedawung dan Baktirasa itu Merasakan dampak dari aliran air ini Karena sangat membantu sekali Karena ini sudah satu bulan setengah lebih ini kemarau Tidak ada hujan Sehingga air yang masuk ke sini dapat sekali membantu untuk petani Oke Pak, bisa dijelaskan sedikit nggak sih Pak? Apakah intrusi air asin ini terjadi setiap tahun atau pada saat kapan saja Pak? Terjadi setiap tahun Setiap tahun itu terjadi intrusi karena setiap kali musim gadu itu terjadi kemarau panjang Sehingga air laut yang dari Kuala itu naik Kemudian terjadi air payo dan asin Kemudian ya terima kasih karena ada air dari Bali Besar Sehingga dapat mendorong air laut Kemudian akhirnya bisa menjadi tawar kembali Oke baik Harapan atau keinginan Bapak sebagai masyarakat setempat Untuk kedepannya seperti apa Pak? Harapan kami semoga petani di Desa Sukapro khususnya dan Kecamatan Seragi pada umumnya Dapat diperhatikan untuk kelangsungan pertanian di Kecamatan Seragi Karena di Kecamatan Seragi ini saatnya tak ada hujan Pak Jadi kalau tidak ada hujan otomatis kita menggantungkan kompanisasi Sedangkan kompanisasi itu sendiri ya terbatas Yang mempunyai itu karena Mesangkut dengan modal itu Sehingga sangat terima kasih sekali Oke baik Pak Mungkin ada yang ingin diucapkan lagi Pak Terhadap balai sendiri atas gerak cepat Dan respon yang sudah dilakukan dari pihak balai Atas permintaan warga setempat Terima kasih kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada balai Yang cepat anggap menghadapi air asin ini Sehingga pertanian di Sukapro dan sekitarnya dapat terbantu Sehingga mudah-mudahan di Kecamatan Seragi ini bisa tertolong dengan panen yang bagus Terima kasih telah menonton!